Bersambung Ini pasal tentang keluar pilfuruji ya, udah ketemu semua? ya, udah? pilfuruji pada keluar ya, tentang keluar minah mazulimi dari segala kezuliman al-mariyati tentang harta keluar dari kezuliman harta jadi kita punya duit yang gak halal, bagaimana keluar dari segala iklam ketahui olemu bahwa orang yang bertawab dan pada tangannya malun ada hal muhtalitun yang bercampur ya, yang bercampur harta itu dengan yang haram maka atasnya wajib ada tugas di dalam bedakan yang haram memisahkan pada memisahkan yang haram wa ikhla jidah mengeluarkan mengeluarkan jadi kalau kita tahu harta kita ada yang haram ada yang halal yang haram keluar dari jangan jangan dibiarkan ya wawazi batun okhra dan tugas yang lainnya imas rofil mahl ya tugas yang lainnya di dalam mencari jalan keluar cari jalan keluar cari mencari jalan keluar dalam membelanjakan dalam membelanjakan bagaimana caranya ini dibahas satu-satu al-wazi batun ula tugas yang pertama ketika ada di harta kita ada yang haram tentang tata cara membedakan dan mengeluarkan maka jika hartanya itu tertentu menjihati gosobin dari arah menggosok merampok ketahuan ini harta hasil merampokan atau titipan orang atau lainnya itu mudah tinggal bedain saja bisa kita kan bukan merampok buka yang biasa ada yang berapi yang kesadaran ini saya kalau orang nasi duit buat masjid naruhnya disini kalau buat saya naruhnya disini kantong ini jangan sampai kecampur kalau buat masjid disini kantong atas kalau buat pribadi disini sampai kita bedain jangan sampai keambin pernah ada satu kejadian ada orang ngasih-ngasih aja kita taruh sini ketika saya mau taruh pindahin disini sudah ketebelan sudah kebanyakan saya buka dalamnya 2 juta orang kayaknya kayaknya rezeki gue belum sampai sini kayaknya ini bukan buat saya bukan buat pribadi masjid pindahin saya taruhin buat masjid buat pesantren sampai begitu ya saya merasa saya belum pernah kalau orang ngasih biasa itu segitu belum tidak tidak sampai 2 juta mungkin bukan kesih kita saya pindahin buat masjid buat pesantren ini jangan sampai memang kita ambil yang halal bahkan yang kita tidak yakin halal jangan dan jika ada hartanya itu bercampur masalah dan umpamanya biaya lama dengan bahwa dia tahu anna kontra nispil mali haramu ya dia tahu bahwa setengah kadar setengah hartanya itu haram tahu sebagiannya haram omikas mitijaratin miyakis bun atau dengan usaha dagang padanya ada kedustaan di dalamnya ada mengandung kedustaan dapat duitnya dia ada mengandung kedustaan maka atasnya wajib orang itu membedakan memisahkan duitnya itu jadi ada mengandung kedustaan wajib dipisahkan dan jika dia tidak tahu akan kadarnya dia tidak tahu akan kadarnya maka dia ambil dengan ikhtiat dan yang golib sangkaannya dan yang yakin jadi jangan sampai ada yang kaget haram al-wajib wa-tusani tugas tugas yang kedua di dalam cara membelanjakan harta yang haram terima di dalam haram beri muka apabila dia telah membedakan yang haram tidak bisa ini maka jika ada baginya mempunyai milik yang tertentu atau yang haram ada yang punya maka dia berikan kepada oh ini punya orang kasihin langsung jangan kita masih pegang aja itu punya orang langsung pulangin dan jika tidak ada yang punya yang punya nya gak ada maka dia berikan kepada ahli warisnya masih ahli warisnya jangan sampai itu harta ngendep lama di rumah kita takut-takut kita kegoda sama duit begitu pak ini orang masih kegoda tadinya gak pakai gaji ikhlas banget pas udah pakai gaji biar Allah lupa diri udah ngeliat duit jadi kok dunia itu bisa memicu kita untuk mencintai dan jika dia itu yang punya gak ada goib maka dia menunggu hadirnya kapan hadir kalau udah hadir langsung pulangin nunggu kedatangannya pokoknya jangan sampai kita ambil punya orang tadi sekalipun dalam masalah dagangan yang di dalamnya ada kebohongan berarti disitu ada keharuman harta punangin jangan kita ambil dalam transaksi jual belinya ada yang kurang bambangin jangan sampai wainka nagu au takallafal iso atau dia mengupayakan takallafal mengupayakan sungguh ya agar hatanya itu sampai kepadanya kepada pemiliknya bahasa kita begitu takallafal atau dia mengupayakan sungguh sungguh al-isola akan sampai diupayain ilaih kepadanya ayiswa sakiradiyah ulangin ulangin dan jika tidak ada baginya seorang pemilik yang tertentu gak ada pemiliknya maka dia sedekah masukin ke kota kota kama atau dia belanjakan dia alokasikan dia kepada kemasratan kaum muslimi daripada apa ribat ribat apa lembaga lembaga sosial ribat misalnya kalau supi pakainya ribat ribat tarim kesitian masjid dan masjid masjid dan baik bagus juga dia serahkan hartanya kepada hakim jika hakimnya seorang yang aman jika hakim yang gak aman maka tanggungannya tidak bebas dengan sebab diselahkan ilah kodin kho inin kepada hakim yang fiyal jadi harus sampaikan kepada yang yang benar wakud waradad dan sungguh telah datang akhbarun wa azarun tadullu ala jawazi tasaduki bi azal ma'lil harami wa sarafahu bil masalih ayat sungguh telah datang hadis-hadis dan perkataan-perkataan ulama tadullu yang menunjuk iya ala jawazi tasaduki atas boleh bersedekah bi azal ma'lil harami dengan ini harta yang haram mashaAllah wa sarafihi dan membelanjakannya ilal masalih kepada segala kemasalahan boleh wa qad amara dan sungguh telah memerintahkan Rasulullah oleh Rasulullah s.a.w mitasaduki dengan sedekah bisyatil musalati dengan kambing yang dipanggang alati kudimat ilai yang pernah disodorkan kepadanya nabi disodorkan daging kambing panggang masa kita apa itu kambing guling disodorkan nabi kambing guling nabi tahu apa yang terjadi lalu kambing guling bahwasannya dia haram kalau kita kan santap terus itu beri makan itu kambing guling kepada tawanan jadi boleh kepada tawanan tawanan saja kasih jadi boleh padahal haram itu boleh daripada dia terbuang begitu saja mau bazir kasih ini sama dengan apa bunga bank konvensional kasihin aja itu yang orang dipenjara buat ini buat itu kasih terima kasih Terima kasih.